jadi yang pertama larangan untuk duduk-duduk di pinggir jalan ada hadis itu yang memberikan arahan jelas ya ini ada beberapa makna makna pertama ya makna padanya makna yang menyatakan gak boleh duduk-duduk di pinggir jalan itu yang kemudian mengganggu orang yang lewat sungkan malu gak enak semua apalagi kayak di jembatan kecil lalu nongkrong-nongkrong disitu ya sampian tidak mengganggu mungkin tapi orang kan risih kalau kemudian dipandangi apalagi disitu ya hanya sekedar duduk-duduk saja nah ini yang harus kita hindari juga ada larangan itu larangan untuk nongkrong-nongkrong duduk-duduk di pinggir jalan tanpa ada kepentingan apapun kecuali kalau sama tangga bencana atau memperbaiki jembatan atau apa tapi kalau sama duduk-duduk disitu hanya untuk nongkrong sementara nongkrongnya itu mengganggu orang lewat nah itu yang dilarang gak boleh ya dihindari nah makna kedua adalah apalagi duduk di pinggir jalan untuk mencegat atau mempengaruhi orang yang kalau di zaman dulu misalnya ada satu tempat yang biasa dipakai untuk beribadah atau satu tempat yang biasa dipakai untuk parbiah, ngaji, dan lain sebagainya kemudian orang-orang yang tidak beriman itu berusaha mempengaruhi agar orang yang hendak mengikuti para nabi itu gak jadi yang disebut disini dimaksud dari tujuan duduk di pinggir jalan kalau dulu ya Abu Jahal, Abu Lahab misalnya di masa Rasulullah di masa para nabi selalu ada begitu ya yang disebut Al-Mala'u para pemuka agama para pemuka pesohor negeri yang memang selalu diperalat setan digunakan setan untuk menjadi motor provokator nah di pinggir jalan ini ada juga bermakna tidak hanya sekedar di pinggir jalan secara fisik menghalangi orang yang akan berangkat ibadah tarbiah atau kajian enggak ada juga yang begitu yang terang-terangan tapi ada juga yang menghalangi orang dari jalan Allah itu tidak selalu secara fisik di jalan tapi menyebarkan pengaruh agar orang tidak mengikuti ajaran para rasul para nabi dan para penerus rasul dan nabi yang macam-macam mulai dari melemahkan ini apa kepercayaan dengan cara misalnya kayak kemarin kepada para pengikutnya nabi syuab para pengikutnya nabi soleh kamu itu loh ngapain ikut soleh itu dia itu sudah tidak berpendidikan sudah sanat ilmunya enggak jelas ngapain kamu ikut itu nah gitu misalnya ini juga termasuk wa yasuduna ansabilillah meskipun secara fisik tidak di pinggir jalan jalan orang yang sedang menempuh kebenaran bersama para nabi para rasul beriman karena menemukan bukti kebenaran yang ada pada jiwa para nabi para rasul lalu dilemahkan dengan argumen-argumen jadi itu wa yasuduna disitu juga bisa bermakna pengaruh yang secara halus tadi lalu yang keempat juga ada yang bermakna dengan meskipun tidak di pinggir jalan tapi juga melakukan ancaman fisik misalnya kayak dulu Umar bin Khotob sebelum masuk Islam itu itu kan selalu mendatangi orang yang orang yang masuk Islam yang mengikuti Rasulullah dengan cara didatangi lalu kalau enggak di ancam gitu ya langsung dipukulin termasuk latar belakang masuknya Umar ke dalam Islam itu kan ketika dia mendengar adiknya masuk Islam lalu dia datang untuk tujuannya ya mukulin menghajar adiknya sempat sudah sempat menghajar suami adiknya itu nah ini juga makna dari secara jadi ada empat makna dari larangan untuk duduk-duduk di jalan itu tadi pertama memang larangan secara ansih arti dari duduk di jalan ya memang jangan duduk di pinggir jalan kan gitu enggak boleh duduk di pinggir jalan untuk yang akhirnya bikin orang sungkan lewat itu enggak enak gitu sama kalau rumah sampian itu muepet jalan terus jalannya juga sempit misalnya cuma 3-4 meter gitu kalau sama duduk-duduk di depan rumah sampian sendiri pun yang akhirnya membuat orang itu ya sungkan bahkan di rumah saya sendiri gak apa-apa tapi kan tetap nah itu dikurangi karena akan membuat orang itu lewat itu gak enak gitu dan kadang kita pun tergoda untuk ngomentari kalau misalnya kalau misalnya orangnya kita mesti pengen komentar atau misalnya ada pasangan yang satu yang satu pengen pengen komentar mesti nah kayak gini yang dilarang dalam islam untuk menjaga kita gitu ya itu tafsir pertama tafsir kedua adalah yang dia memang secara fisik menghalangi di pinggir jalan dengan tujuan untuk mencegah orang-orang mengikuti para rasul para nabi atau mengikuti para penerus para nabi para rasul kalau sekarang kan penerus ya orang-orang yang memang ditunjuk Allah untuk melanjutkan warosatul ambiyah sebagai pewaris para nabi para rasul ada yang secara fisik langsung gitu dan itu terjadi enggak hanya di masa para nabi para rasul zaman sekarang pun masih ada orang-orang yang begitu ya kan ada kan yang secara fisik memang ya menghalangi jalan atau bubar-bubarin apa pengajian semacam-macam lah dulu pondok kami itu pernah itu dibubarin itu pondok SPMA itu tahun 6-6-6-9 itu pernah itu diobrai kayak kita nah ya itu di 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 kecamatan Kalidengah sementara nabi itu di mana desa asalnya itu desa turi pernah satu-satu sambang pulang ke Bucang lalu balik 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 ya sambang kan kemudian kembali ke turi itu kan jalan kaki ya kan kebenciannya terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Guru Muhtar tanpa pernah tabayun bagaimana sesetainya hanya karena mendengar fitnah itu ibu saya yang berjalan kaki itu sambil mengendong Mbak Yusaya yang nomor dua nomor tiga dilempari batu pakai payung payung nyoropet ibu saya penuh darah ya hanya karena gitu itu jadi ini bukan pokok jendong masa lalu tapi sesuatu yang karena setan yang menjadi pemicu utamanya orang yang menentang para nabi para rasul dulu mungkin meninggal tapi penyakit yang bernama setan ini tidak meninggal sehingga bisa apa mengaruhi menjadi virus gitu menyengat orang-orang zaman sekarang juga dengan pola yang sama yang secara fisik menghalangi tadi lalu yang ketiga maknanya mungkin tidak secara fisik menghalangi tapi mempengaruhi dengan cara menyebarkan memutar balikan fakta menyebarkan pelemahan kebenaran dengan pengaruh-pengaruh yang dimiliki biasanya dilakukan oleh para tokoh agamanya para tokoh masyarakatnya yang berpengaruh al-malau atau al-kabha iro disitu nah yang keempat adalah meskipun dia tidak mempengaruhi secara ajaran secara halus tapi ada juga yang kemudian kayak Umar bin Kotopi datangi rumah-rumah atau datangi orang-orang yang sudah benar untuk diancam bahkan mungkin secara fisik juga dan hal seperti itu juga sampai sekarang ada orang-orang yang tua itu di fitnah-fitnah agar apa kebenaran yang sudah tegak itu menjadi bengkok menjadi tidak lurus menjadi tidak disukai oleh orang nah di masa Nabi Syu'eb dalam ayat 86 ini juga sama mereka menggunakan pola yang sama maka Allah memperingatkan wadukuru ingatlah kalian irkuntun khalilang fakat tarokum kalau mudul itu kecil sedikit dikejar-kejar sama penguasa yang zalim yang lalim saat itu kemudian kami perbanyak kalian kami kuatkan kalian dengan jumlah yang banyak sehingga kalian bisa mempertahankan diri seperti yang kemarin sudah kita bahas itu ya penduduk Madian itu kan penduduk yang tidak semacam banyak orang yang mencari suaka di situ karena dikejar-kejar Fir'aun tapi penduduk Madian ini termasuk penduduk yang kuat sehingga Fir'aun tidak banyak berani menyentuh daerah itu sehingga Madian ini banyak yang merupakan pelarian termasuk Nabi Musa AS yang melarikan diri dari kejaran Fir'aun karena telah membunuh orang Mesir itu dan di situ kemudian diberikan jaminan aman Nabi Shoaib ketika dua putrinya ditolong untuk ngambil air itu setelah itu kan kemudian ditawari Nabi Shoaib menawarkan kepada Nabi Musa itu sebagai hadiah kamu di sini aman insya Allah kami yang akan menjadi penjaganya asalkan kamu ngabdi ke aku 10 tahun nanti kalau berhasil ngabdi tak kawinin kamu sama satu di antara anakku nah disitu menunjukkan bahwa penduduk matinya waktu itu sudah kuat padahal sebelumnya itu dari sedikit aslinya dan tidak kuat emah dikocer-kejar juga sama pemerintahan yang dolim saat itu tapi kemudian diperbanyak oleh Allah dikuatkan sehingga mampu mempertahankan diri dan ingatlah orang-orang yang berbuat kerusakan di Nabi-Nabi sebelumnya bagaimana akibatnya apa yang mereka alami seperti yang kemarin sudah kita bahas untuk penduduk kaum lut penduduk kaum sebelumnya yang mereka kayak kaum ad gitu ya yang menuntang Nabi Soleh itu itu kan para pemahat hebat ya arsitek arsitek hebat tapi dihancurkan Allah karena ketidaktaatan mereka nah ini itu sudah sunatullah ketika ajaran Rasul disampaikan maka diantara manusia ada yang beriman diantara manusia ada yang tidak beriman itu sudah sudah sunatullah gak mungkin kita minta atau menuntut agar semua orang beriman itu agak sulit karena itu ya itu tadi paling mungkin ya kita syukuri bagi yang beriman sementara yang belum beriman ya kita optimis aja husnudhan kepada Allah bahwa suatu saat Allah kiranya berkenan membuka hati mereka yang masih belum beriman tapi jikapun masih belum juga beriman maka faswiru kata Allah faswiru attayahkumallahu bainana kalau masih gak beriman ya sudah kamu bersabar saja tunggu sampai Allah membuat keputusan antara pihak para Nabi para Rasul atau para penerusnya itu dengan pihak yang mendurakai nanti Allah akan membuat keputusan wallahaklam dalam bentuk apa ada yang keputusan dalam bentuk siksa tidak ada kesempatan dan dialah Allah sebaik baik hakim keputusan tadi zaman kalau masih berharap keadilan di tangan manusia yang tidak dekat kepada Allah ya itu sama dengan berharap apa hujan di matahari kayak gitu kan tidak mungkin manusia kalau masih jauh dari Allah tidak mungkin bisa adil sejuali kalau manusia-manusia yang memang dekat kepada Allah dan dibimbing oleh Allah nah itu bisa berbuat adil makanya di dalam satu ayat sebut adakah selain Allah hakim yang lebih baik tidak karena Allah adalah ahsanul hakim ahkamul hakim hakim terbaik yang paling adil yang tidak mungkin mengisahkan satupun pertimbangan untuk dijadikan alasan membuat keputusan kalau kamu banyak pahalanya ya pasti dimasukkan surga kalau kamu sesedikit apapun pahalanya ya tetap dihitung itu dasar Allah dalam membuat keputusan sedaruh daruh itu atom lebih kecil daripada debu dihitung sama Allah kalau kita dosa apapun juga dihitung sama Allah adil banget nah disitulah kita sebenarnya hanya berharap bahwa keadilan yang sejati itu ya adanya nanti nanti pada saat kita sudah kembali kepadanya kalau sekarang ini ya keadilan yang diikhtiarkan disemogakan oh mugo-mugo kan gitu keadilannya itu keadilan mugo-mugo berharap saja ya kita mulai dari kita lah mulai dari kita upaya keadilan oke terima kasih munggo kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan silahkan ini ujuk-ucuk di Denpasar ini lampu mati tidak begitu tidak tahu ini ada bunyi terus gitu silahkan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam sudah kait tolehang sini ya ya kan kadang-kadang ada di suatu tempat yang mana ada kelompok agama lain mengadakan kebakaran atau apa di tempat tersebut di rumah pribadi lah terus orang-orang sekitar itu karena dia mayoritas muslim melarang toleransi gimana terus juga kita agama kita yang di tempat non banyak mayoritas non muslim sehingga melarang kita juga melakukan aktivitas peribadian kita ngapun ya pertama tadi malam saya itu diundang isi maulid maulid nabi di denpasar nah di maulid nabi itu hadir salah satu tokoh masyarakat situ tokoh hindu tentunya yang datang dan konon tempat pengajian itu dulunya adalah TPK biasa kemudian lama-lama berkembang kemudian menjadi musola tempat beribadah tapi pada saat itu sempat kemudian karena mau dipakai jumatan sehingga dilarang sama beberapa oknum orang di situ yang non muslim tentunya setelah berhenti beberapa waktu kemudian turun tangan seorang tokoh hindu ini yang ber wawasan terbuka yang mengatakan kepada yang melarang itu kenapa dilarang orang dia beribadah bukan kok niat merusak kanan-kiri dia beribadah tidak merusak di tempat sendiri kenapa dilarang sementara konstitusi kita memberikan keluluasaan untuk siapapun di negeri ini merusakkan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing nah akhirnya alhamdulillah kemudian dibolehkan untuk dibuka lagi sampai kemudian sekarang bisa membangun dua lantai dan sebagainya ya kita sempat bicara dengan tokoh tersebut dan dia sangat respek juga ketika saya sampaikan program-program di SPMA yang alhamdulillah meskipun di tengah mayoritas non-muslim kita atas berkat karunia Allah kita diberikan kebebasan untuk beribadah alhamdulillah nah yang kedua bagaimana kalau ada non-muslim sementara kita muslim mayoritas ada dia beribadah ada dua hal kalau dari sisi agama kita tidak diperbolehkan untuk merusak atau menghalangi orang lain untuk beragama menurut kepercayaannya di masa Rasulullah itu juga begitu di masa para sahabat itu di negeri-negeri non-muslim yang telah ditunduhkan tidak ada yang menghalangi orang lain tidak ada maka selama mereka tidak mengganggu kita mereka beribadah menurut agamanya masing-masing ya kita tetap harus membiarkan mereka beribadah itu satu sisi ya tentang yang kedua kalau dilihat dari kacamata hukum positif di Indonesia kalau bicara tentang hukum positif di Indonesia kita mengikuti aturan misalnya cara pembangunan ibadah itu kan ada aturannya ada peraturannya termasuk misalnya harus ada tanda tangan 100 orang di daerah tersebut dan sebagainya itu kan ada itu aturan ya ikuti itu saja aturan dan kemudian kalau mengikuti aturan ada namanya aturan SKB tiga menteri SKB tiga menteri itu kalau tidak salah menteri agama menteri dalam negeri itu satunya menteri apa tiga menteri yang mengatur tentang bagaimana hubungan dan tata cara pembangunan ibadah di tengah mayoritas ya minoritas di tengah mayoritas itu saja ikuti aturan itu kalau bicara tentang hukum positif di Indonesia tapi kalau bicara tentang bagaimana seharusnya di dalam Islam toleransi itu kan dari bahasa latin namanya tolerate tolerate itu artinya membiarkan kalau dalam bahasa arab disebut tasamuh tasamuh toleransi itu juga begitu intinya lakum dinukum wali din agamaku ya agamaku agamamu ya agamaku agamaku agamamu ya agamamu la abuduma tabudun wala anak abiduma abadu kamu menyembah apa yang kamu sembah aku yang menyembah apa yang aku sembah jangan saling mengganggu konstitusi Indonesia pasal 29 itu memberikan jaminan penuh kepada setiap pemeluk agama yang resmi di Indonesia untuk mengamalkan agama menurut kepercayaan masing-masing itu jadi seharusnya kondumen pertama itu kebebasan untuk melaksanakan selama tidak mengganggu aturan sekitar selama tidak mem apa ya menimbulkan kerusuhan publik harusnya begitu gitu sementara di dalam Islam jauh lebih longgar malah jadi kalau selama mereka tidak mengganggu umat muslim selama mereka tetap beribadah di tempatnya masing-masing tidak boleh ada yang melarang nah ini juga sebagai dasar dari komitmen kita untuk juga melihat bangsa lain siapapun dia itu adalah saudara dan mereka berhak untuk mendapatkan selamat maka jika mereka kita anggap sesat pun misalnya sambian menganggap siapa si asib tersesat dari jalan kebenaran tidak boleh kita kemudian menggunakan kekerasan atau memaksa mereka yang ada adalah seperti konsep yang disampaikan Pak Guru lihatlah mereka seperti anak kecil yang kejegur sumur tolong jangan lempari batu lihatlah mereka seperti rumah yang terbakar jangan siram bengsin siram air orang yang salah dosa terbakar oleh kesesatan itu perlu pendekatan yang dingin bukan api atau seperti melihat kucing kecil yang di cengkeram kucing mau menyelamatkan burungnya jangan diseret burungnya pukul kucingnya biar lepas burungnya bebas manusia salah dosa tersesat karena dicengkeram setan pikiran hati dan pertimbangannya dipengaruhi oleh setan maka kalau mau menyelamatkan ya doakan dia jangan dipukul gitu ya pukul setannya ya Allah selamatkanlah dia saudaraku yang berada dalam kesesatan karena pengaruh setan usirlah setannya ya Allah biar selamat al-fatihah gitu kan jadi tidak dengan cara membubarkan pengajiannya membubarkan peribadatannya lah dia melanggar aturan ya itu serahkan kepada biak berwajib tuh jangan kita supaya tidak terjadi konflik horizontal ya kalau memang dia melanggar aturan SKB 3 Menteri misalnya atau melanggar aturan tata cara pembangunan rumah ibadah ya laporkan jangan kita yang kemudian main hakim sendiri itu nyala begitu kalau dia sudah mulai mengganggu ketertiban masyarakat misalnya dengan sound system yang berlebihan atau kemudian mengganggu jalan desa atau kemudian misalnya dia mulai datang ke rumah-rumah orang muslim untuk mendakwakan ajarannya itu kan mengganggu ya sudah laporkan kepada biak yang berwajib hal-hal kayak gini yang membuat kita itu nanti lebih damai karena misalnya di mayoritas desa muslim kemudian ujuk-ujuk ada rumah ibadah lain disitu tanpa babibu tanpa izin tanpa apa ya sudah dekati sampaikan kemudian kalau enggak ya sudah konsultasikan dengan pihak yang berwenang kalau memang itu melanggar aturan negara itu mas rahio bagus lagi iya tadi malam alhamdulillah saya tentang maulid kan juga begitu ya ada yang pro dan kontra saya bilang loh di luar pro dan kontra itu sebenarnya substansinya adalah seberapa pantas kita mengikuti rasulullah maulid sebenarnya mengingatkan kita pada hari hadirnya seorang pembawa kebenaran yang bernama rasulullah tapi sebenarnya yang perlu diperingati justru bukan pada lahirnya tapi pada saat beliau menerima wakil kalau memang mau memperingati dan kalau mau memperingati ya enggak usah yang aneh-aneh sampai menghasibiskan uang ratusan juta kalau memperingati ya substansinya apa mau puasa mau kajian atau apa gitu supaya kita bisa mengikuti rasulullah mahanasur nanti kapan insyaallah besok lah kalau sempat saya akan terangkan tentang substansi dari mulit itu apa sih sebenarnya oke sudah lagi ada oke kalau enggak ada saya rasa cukup kajian kita pada akhat pagi ini meskipun libur tetap semangat ya ngaji kalau olahraga dulu ya apa lari berenang apa gitu jangan tiduran nanti doa lah doa lah ya nah saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah Allah merahmati kita semoga dengan kesehatan jasmani rohani ampunan petunjuk jalan serta pelindungan yang dari segala macam kodaan tajal selamatkan kita dunia di dunia amin Allah sallalli sallim barik Allah ma'afir lil mu'min wa'al minat al-muslim muslim wa'al hamam sallam Allah ma'atina fi manat ta'afina fina fina kait ta'al la'it wa'abarik lana fi ma'at wa'qina sharam wa'aday wa'in agad wa'la'i ma'atina ma'atina wa'atina sa'al ma'atina angg ma'atina terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh